Intro 3. Sama dan tidak sama adalah sifat khusus bagi kuantitas Sama dan tidak sama sifat khusus bagi kuantitas Dan disifatkan kepada selainnya melaluinya Nah, melalui kuantitas Yang ini setelah selainnya itu disifati dengan kuantitas Baru setelah itu bisa disifati dengan keduanya Misalnya tokak ini sama dengan tokak itu Atau lebih panjang darinya Misalnya Joko, Joko lebih tinggi dari Amir Joko lebih tinggi dari Amir Tinggi dan rendahnya Joko Apakah karena Joko Atau karena kuantitas Joko Kuantitas Jadi sama atau lebih tinggi, lebih pendek Dan seterusnya itu memiliki kuantitas Secara langsung Nah, sesuatu yang memiliki kuantitas Seperti Joko Kan ada kuantitasnya Volumenya, kuat dia Tinggi, rendahnya, kuantitas dia Nah, ketika dia memiliki kuantitas Misalnya volume, Joko lebih gemuk dari Amir Oh, volume-nya Atau misalnya kuantitas tingginya Joko lebih tinggi dari Amir Nah, Joko lebih gemuk atau lebih tinggi Itu bukan karena Joko itu Joko Sehingga disifati gemuk dan tinggi Lebih gemuk dan lebih tinggi Tapi kenapa? Karena dia memiliki kuantitas Lalu kuantitasnya itu lebih gemuk dan volume-nya lebih besar Sehingga dibilang lebih gemuk Dan lebih tinggi Sehingga dia bilang lebih tinggi Oleh karena itu Karena kuantitasnya lah Seseorang Atau apa saja Seperti tongkat lebih besar Tongkat lebih panjang Lebih pendek itu Itu karena kuantitasnya lah Mereka dikatakan sama Atau tidak Sama You get Berakhir Dan tidak berakhirnya Nah Berakhir dan tidak berakhirnya sesuatu pun Milik kuantitas secara khusus sebenarnya Dan disifatkan kepada selainnya dengan berkatnya Darotaknya Sama dengan penjelasan di atas Jadi nomor tiga Misalnya Sungai ini Di sini berakhir Misalnya itu Perjalanan kita di sini berakhir Apa itu Perjalanannya berakhir Atau karena perjalanan itu memiliki kuantitas Lalu berakhirnya di titik itu Mana yang mau Kuantitas Karena itu disebut kuantitas apa Katakanlah Kalau perjalanan misalnya mendaki gunung Atau misalnya Ini nih Pernamaan lari Dari start ke final Oh berakhir di final Oh kok final Finish Dari start ke finish Tapi berakhir di finish Pelari Mengakhiri larinya di finish Karena dia sudah mencapai Akhir Nah Pelari Itu Itu Larinya berakhir di finish Atau kuantitas larinya Atau kuantitas jaraknya berakhir di finish Sehingga dia mencapai finish Diberang berakhir Jadi larinya berakhir Atau kuantitas larinya berakhir Yang mana Kuantitas larinya Jadi berakhir dan tidak berakhir Sebenarnya Milik kuantitas Pendek gemuk Dan seterusnya Milik kuantitas Tapi disifatkan ke orang-orang Atau apa saja Yang memiliki kuantitas tersebut Amir gemuk Amir tinggi Sebenarnya Kuantitasnya Amir gemuk Kuantitasnya Amir tinggi Kuantitas volume Amir gemuk Kuantitas tinggi Amir tinggi Itu nih Nah jadi Bukan Amirnya gemuk Bukan Amirnya tinggi Makanya dalam Penglihatan kita Jadi sebelahnya kita tak pernah melihat subtansi Yang dilihat aksiden saja Nah gitu Tak pernah melihat subtansi Nah gitu Ada pertanyaan? Yuk Kuantitas menyambung Benda Kan volume Gemuk itu kan volume-nya gede Kurus volume-nya sedikit Kuantitas menyambung Yang mana Yang benda kan 2x3 itu Kuantitas menyambung Diam Nah Terus kuantitas menyambung Diam itu dibagi 3 Benda Bidang Dan gari Maksud benda Yang link cem Bagus Pertanyaannya Bagus Saya sengaja itu Lipat-lipat tadi Hah? Ada apa? Ya ini karena Ini bahasa Tabaruk Karena berkatnya Ya ini Berkat Jahasanya Jadi maksudnya jasa Berkat disitu Yang ini maksudnya Karenanya Karena jasanya Yang ini berakhir Dan tidak berakhirnya Sesuatu Sesuatu pun Milik kuantitas secara khusus Dan disipatkan kepada selainnya Dengan berkatnya Berkatnya ya Dengan lantarannya Dengan Dengan karenanya Atau dikarenakan Karenanya Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati